Hai guys welcome back to my channel ketemu lagi dengan aku hasil CL nah di video kali ini aku mau review produk lipstick dari Heslin Beauty nah ini dia lipsticknya aku beli di Sopi dengan harga Rp 79.000 yang ini aku beli nomor 03 nih sebelumnya sih aku udah ada lihat iklan-iklannya terus aku juga udah lihat nih di Sopi reviewnya juga banyak banget yang komen kalau si lipstick ini bagus banget jadi aku penasaran apa ya sih sebagus itu lipstick ini Nah aku coba satu warna dulu karena yang ini warnanya warna nude kebetulan aku lagi butuh yang warna nude ya udah aku beli aja di Sopi harganya Rp 79.000 kalian kalau misalkan mau beli produknya bisa langsung aja ke Sopi atau bisa klik linknya di description box aku nah untuk lips ini sebenarnya produk dari Indonesia dalam negeri ini untuk variannya sih ada banyak dia juga ada jual kayak skincare gitu tapi aku baru pertama kali coba yang lipsticknya nah disini untuk packagingnya warna pink terus disini juga ada tetra kalau di dalam lipstick ini ada kandungan sunflower oil vitamin E terus long lasting nah long 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 lastingnya ini aku lihat di review-review yang lain kalau nggak salah sih mereka banyak bilang bisa tahan sampai 8 jam dan cocok banget untuk bibir yang kering disini untuk kondisi bibir aku memang kering jadi kalau misalkan aku pakai lip matte yang biasanya kayak lip matte-lip matte biasanya gitu di bibir aku emang pasti kering jadi aku penasaran banget untuk yang satu ini yang katanya sih enggak bikin bibir kering terus awet sampai 8 jam lebih jadi tanpa lama-lama langsung aja kita cobain lipsticknya ini untuk packaging dalamnya kayak gini nah ini kelihatannya warnanya itu warna nude untuk packagingnya ini sih berbahan plastik gitu bukan yang kaca ya nah ini untuk aplikatornya seperti ini ini warnanya aku coba oles di tangan aku dulu lalu aku mau langsung aja coba di bibir di bibir aku ini enggak pakai apa-apa ya pelembab pun enggak pakai jadi aku cuman tap-tap tadi sama bedak padat aja nah jadi aku olesnya itu di bagian dalam terus aku aplikasiin ratain ke bagian luar jadi enggak terlalu over warnanya kayak ombre gitu deh jadi ada gradasinya yang di dalam lebih gelap yang di luar lebih terang jadi enggak full lips ya aku pakenya kalau ini sih aku cobanya waktu diaplikasiin ke bibir cepet merata gitu di bibir kayak langsung lengket gitu tapi gampang diaplikasiin diratain juga jadi kalau misalkan kalian mau ombre sama yang merek ini juga harus terus lumayan cepet sih kalian aplikasiin lagi ya gradasinya karena ini lumayan cepet kering jadi kalau udah kering sih agak susah kalau di aplikasiin ke gradasi gitu nah ini untuk teksturnya gak lengket terus agak sedikit powdery tapi rasanya itu sih ringan biasanya kan kalau lip matte itu rasa di bibir tuh kayak tebel terus kayak dicengkram gitu si bibirnya tapi ini enggak ya emang sesuai sama review-review yang lain kalau untuk teksturnya nah disini aku mau coba transfer atau enggak nih aku punya tisu nah bisa lihat ya gak ada sih yang nempel nah ini yang digembor-gembor kalau misalkan kalian pakai lipstick ini lagi pakai masker lipsticknya gak nempel nih kalau di di jari aku sih gak begitu nempel sih tapi ada sedikit aja sekitar ya 5% gitu lah dari 100% nah aku coba minum gak lengket juga sih hmmm tuh jadi disini aku mau makan donat paha ayam yang tadi masih setengah aku makan sih disini aku mau cobain karena donat ini mengandung minyak di krimnya aku bakal kena-kenain aja di bibir aku jadi kita bisa lihat lipsticknya bakal hilang atau enggak smart makan hmmm 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 nanti kalian ngelar lagi hmmm hmmm nih minyaknya udah bukan minyaknya sih apa sih namanya ya krim atau butternya gitu udah lengket semua di bibir aku nih ternyata masih awet loh guys nah untuk ketahanannya menurut aku sih memang oke sesuai sama review-review yang lain jadi ini jadi ini nah aku olesin lagi nih pake jari gosok-gosok ya emang gak hilang sih warnanya tuh cuman dikit aja gitu transfernya jadi tuh juga gak ada transfer lagi nih laluan tadi aku kan bekas makan minyak-minyak dari krim donat itu kalo pake air sih memang rata-rata lip matte yang lain juga kalo pake air bakalan tahan tapi kalo untuk minyak jarang banget nah kalo untuk lipstick kayak ini sih menurut aku memang ya bagus lebih bagus daripada lip matte yang lain untuk ketahanan waktu kita makan minyak jadi kalo misalnya kalian makan-makan nasi yang ada lauk-lauk berminyak lebih tahan si lipstick ini daripada merek-merek lain yang pernah aku coba jadi yaudah lah guys buat kalian yang pengen cari lipstick yang murah yang bagus yang tahan lama yang gak kering yang apapun itu semua ada di sini oke guys sekian dulu review dari aku buat kalian suka jangan lupa klik tombol subscribe like and comment di bawah bye bye